Halo Sampai Youtube Sampai jumpa lagi Bersama saya Wahyu Taled Kesempatan kali ini Untuk mengisi kegiatan yang kosong Saya ingin membagikan Bagaimana cara menukar Komster sepeda motor Khususnya untuk jenis motor Revo Absolut Bagaimana sih menandakan Kalau motor nih komsternya sudah Rusak Jadi tanda ciri-ciri motor Kalau komsternya sudah rusak Ini kalau kita goncang seperti ini Dia akan bunyi klatak-klatak Apalagi saat jalan Masuk lubang dia akan bunyi klatak-klatak Itu menandakan Kalau komsternya sudah rusak Tapi sebenarnya tanpa harus diganti Itu bisa disetel terlebih dahulu Cuman motor ini sudah disetel Dia seperti mangkok Komsternya itu bergelombang Jadi Disarankan untuk Tukar yang baru Oke Langsung saja Karena saya ingin membagikan Ini khususnya untuk pemula Apabila ingin memasang komsternya sendiri Supaya Tahu tahap-tahap apa saja yang dibuka Dan bagaimana cara pemasangannya Oke Apabila suka dengan video ini Jangan lupa untuk bantu Like, comment, share, dan subscribe Langsung akan kita kerjakan Terima kasih telah menonton! 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 untuk tarik gasnya seperti ini meminta lepas jadi kita angkat kakak seperti ini kita biarkan di sebelah sini untuk umur simpang tiga nya ini kita buka menggunakan kunci 30 sebenarnya ini kuncinya kunci 32 selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini yang bagian atasnya ini yang sudah lumayan parah kita akan lepas sedang itu langsung kita bersihkan kita pasang kembali jadi untuk cara melepasnya untuk bagian komster yang bagian bawah cukup dicari kogite atau besi lalu kita pukul seperti ini aja oke setelah lepas seperti ini setelah lepas yang bagian atas kita lepas yang bagian atas kita lepas yang bagian atas oke langsung kita akan bersihkan oke setelah kita bersihkan semua kita sudah bersihkan semua kita akan proses pemasangan jadi disini jadi disini saya ingin bagikan untuk jenis komster motor khususnya Honda Revo Absolute biasanya ini persamaannya banyak contohnya seperti Honda Grand Supra X Supra Fit Revo yang runcing atau motor Honda Vario itu biasanya sama semua nah jadi yang membedakan di kode kalau jenis kodenya GN 5Z berarti ini kode punya motor Honda Grand oke langsung saja kita akan pasang sebenarnya kalau barang seperti ini ini sebenarnya ini barang CKD kalau di daerah saya bukan yang sebenar asli bawaan Honda tapi biasanya kalau ketemu yang bengkel-bengkel nakal barang CKD seperti ini ini dijual dengan harga asli jadi ini cuma logo dan simbolnya saja yang asli seolah-olah asli keluaran Honda tapi untuk jenis barangnya ini sebenarnya barang CKD bukan yang original barang dari Astra karena zaman sekarang karena zaman sekarang sudah banyak produk-produk suku cadang seperti Honda, Yamaha, Suzuki yang sudah memproduksi barang CKD karena kadang barangnya itu sebenarnya kualitas biasa atau kualitas imitasi cuma dikemas dengan kemasan barang original jadi bagi orang yang awam berhati-hatilah untuk membeli barang apalagi saya menyarankan kalau untuk membeli barang yang original atau yang asli saya sarankan langsung ke dealer karena kalau di dealer itu sudah pasti barangnya asli atau original apabila dia menjual barang yang CKD kita bisa komplain bahkan untuk menuntut karena dia sudah berani menjual produk-produk yang barang palsu tadi atau barang yang kualitas biasa tapi karena si pemilik kendaraan mintanya barang yang tidak asli atau yang sekedar yang kualitas bagus atau yang kualitas biasa jadi disini kebetulan di daerah saya ada namanya barang dengan kualitas CKD CKD itu memang kualitas barangnya bagus kemasannya diserupakan dengan kemasan asli mirip dengan yang asli tapi sebenarnya barang itu tidak yang asli jadi ini untuk membantu pemahaman untuk sama-sama di luar sana apabila untuk membeli suku cadang yang asli pastikan membeli ke dealer jadi apabila memang kualitas barang itu tidak asli karena untuk teknisi atau montir yang tahu mana kualitas barang asli mana yang kualitas barang tidak asli dia bisa komplain oh ini kualitas barang tidak asli asalkan jangan ketemu dengan teknisi atau montir yang raja tega dia sudah tahu barang tidak asli tapi malah dia sendiri bilang barang itu asli oke jadi itu saja yang bisa saya bagikan tentang suku cadang mudah-mudahan ini menjadi bisa bermanfaat jadi sahabat-sahabat youtube apabila takut untuk membeli barang original yang asli saya sarankan untuk membeli langsung ke dealernya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sekarang proses selanjut untuk sistem pemasangan sahabat youtube jadi ini bekas komster yang lama ini kita bisa dimanfaatkan ini untuk menggetoknya jadi kita bersihkan seperti ini lalu ini kita pasang seperti ini pastikan dia datar setelah rasanya datar nanti ini kita bisa untuk bantu untuk menggetoknya seperti ini jadi untuk masang komster atau melepas komster ini tidak perlu pakai alat khusus cukup dengan alat sederhana seperti ini kalau masangnya jadi bisa untuk digetok lagi oke nah jadi seperti ini datar kembali jadi bekasnya ini masih sangat berguna untuk membantu memasang oke langsung kita untuk masang yang bagian bawah jadi untuk yang bagian bawah sama seperti yang pertama tadi ini kita masukkan lalu nanti yang bekasnya ini kita bisa untuk membantu menggetoknya ke dalam jadi disini supaya tidak memakai alat-alat khusus karena untuk bengkel-bengkel kampung seperti tempat saya ini jarang memiliki alat-alat khusus untuk memasang komster jadi kita cukup main dengan cara tapi kan saat masang ini dia datar rata jadi saat kita menggetok pakai bekasnya ini apabila dia masuk ke dalam tidak usah takut nanti caranya lepasnya sama seperti kita melepas komstirnya jadi seperti ini apabila dia sudah datar sudah bunyinya lain seperti ini kita letok berarti dia sudah datar oke nah jadi kalau sudah seperti ini tidak usah takut caranya lepas komstir yang lamanya ini ini kita tinggal masukkan konsite atau besi biasa lalu kita akan getok seperti ini seperti ini untuk mengeluarkan yang jadi yang digetok yang komstir lamanya setelah lepas disini pun posisinya sangat datar tanpa harus menggunakan alat khusus lalu saat pemasangan disini kita akan pasang disini sebenarnya aslinya ada ring karena ini bekasnya pun juga sudah pernah dibuka sudah pernah diganti apalagi kalau komstir dengan pelor pakai kurungan seperti ini ini biasanya barang gantian yang lama pun juga tidak yang asli nah itu jadi disini ada ringnya pun nampaknya juga sudah tidak dipasang sama teknisi yang lamanya jadi cukup pakai karet sealnya ini sealnya ini gunanya untuk menghindari abu yang masuk dari bawah lalu kita akan pasang komstir bagian pengorban seperti ini nah itu kita getok pelan-pelan seperti ini saat getok pastikan kena yang di dekat batang as lalu disini bisa juga dibantu dengan besi as saya akan cari besi asnya seperti ini juga bisa nah ini yang kita akan getok seperti itu kita getok kanan-kiri supaya dia datar ini ini usahakan sampai mentok ke bawah nanti pastikan karet ini jangan sampai terjepit oke jadi kalau bunyinya sudah keras kayak gini memadat berarti tandanya sudah mentok oke setelah seperti ini langsung kita akan pasang pelor komstirnya tapi sebelum kita pasang pelor komstir kita akan kasih gemuk atau grass di sini saya sudah ada gemuk atau grass kalau di daerah saya namanya gomuk oke sampai tutup jadi setelah dikasih gomuk seperti ini kita akan langsung tutun pelor komstir atau mungkin beda daerah beda namanya ini kalau di daerah saya kacang-kacang kita susun jadi gunanya dari gomuk ini atau grass ini dia supaya tidak jatuh-jatuh oke 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 sahabat tutup jadi biasanya ini sisa ini bukan karena sisa tapi nanti untuk bagian bawah biasanya saya sering masang ini untuk jumlah pelornya ini biasanya bagian atas sekitar 23 kalau lebih biasanya pasti tidak pas akan mengganjal daripada lebih mending bagus dikurangin agak satu tapi lebih bagus kalau pas seperti ini oke lanjut langsung kita akan pasang yang di bawah lalu yang penuh lawannya ini yang atas kita pasang seperti ini pastikan dia tidak ada yang mengganjal berarti sudah pas sesuai jumlahnya karena jumlahnya untuk yang atas ini tadi jumlahnya sekitar 23 lalu kita akan pasang yang bagian bawah oke langsung kita akan kasih gemok atau gomok biar ini kita bilang ini namanya grass oke setelah kita kasih seperti ini langsung pelornya kita akan susun juga seperti ini oke sampai top jadi setelah tersusun semua ini seperti ini kita lapis grass lagi atau gomok nah untuk bagian bawah ini biasanya ini ada lebih 2 karena untuk di bagian bawah dia menggunakan biasanya 29 butir kalau barang yang sebenarnya kalau barang yang tidak asli pelornya ini selalu dilebihkan tapi kalau dibeli barang yang kualitasnya asli yang ini yang sebenar kualitas asli biasanya pelornya itu pas-pas dikasihnya karena sesuai standar astranya nah mungkin untuk sahabat-sahabat youtube di luar sana yang bingung antara bedanya barang asli Honda atau tidak asli seperti ini ini cuma kemasannya mirip Honda ini kalau di tempat saya ini harganya sangat murah ini harganya sekitar 35.000 tapi kalau dibandingkan dengan yang aslinya memang yang harga yang aslinya lebih dari harga 70.000 oke langsung kita akan tes jadi sebelum kita pasang ke atas kita pastikan untuk murkom stirnya ini dia masangnya gampang tidak sulit kalau saat kita buka tadi kan sulit jadi supaya nanti saat ini dipres ke atas dia tidak jatuh jadi tidak merubah dari susunan pelor jadi ini kita pastikan terlebih dahulu nanti masangnya pun enak seperti ini langsung kita akan pasang jadi daripada nanti kerja dua kali lebih bagusnya dites seperti ini dipastikan oke setelah itu langsung kita akan pasang jadi dipersiapkan murnya dekat dari tempat kita posisi masang langsung kita akan dorong seperti ini pastikan cara megangnya seperti ini lalu ini kita tahan pakai tangan satu lagi setelah masuk seperti ini pastikan simpang tiga ini jangan sempat turun lagi karena itu nanti akan mempengaruhi posisi susunan pelor komsternya oke sahabat tutup jadi setelah terpasang seperti ini kita pastikan seperti ini dia tidak goyang lalu untuk memastikan ukuran pasnya ini untuk mur simpang tiga ini atau mur segitiganya ini supaya nanti disetelan pasnya itu cukup kencangnya dengan sekuat tenaga kita dengan tangan seperti ini tanpa kunci karena nanti saat di kunci dengan mur yang kedua disitulah yang menentukan nah ini setelah sekuat tangan kita seperti ini disini pun kita goyang dia sudah tidak ada celah goyang tapi apabila masih ada geledek atau geletek itu berarti masih goyang berarti ini tandanya sudah pas lalu kita akan tes keelastisan saat dia main seperti ini nah ini sudah sangat pas sangat normal ini sangat pas normal diguncang seperti ini pun tidak ada gedek gedeknya lagi langsung kita pasang mur pengoncinya nah ini yang mur pengoncinya kuncinya menggunakan kunci 32 dan ini ring penahannya lalu lalu kita pasang seperti ini jadi yang disini tadi tidak perlu dikencengin dengan pahat atau digetok cukup dengan kekuatan tangan setelah itu cukup mur pengoncinya ini yang menentukan kekuatannya nanti langsung kita kencangkan seperti ini jadi disini tidak harus langsung kencang sekali sambil kita pastikan kita kencengin sedang seperti ini kita tes ternyata disini dia agak seret padahal mur yang bagian bawah ini cuman dengan kekuatan tangan tapi setelah apabila seret seperti ini ini cukup kita longgarkan lagi dilonggarkan sedikit baru disini kita longgarkan jadi disini tidak perlu harus pakai pemukul cuman seperti ini dia asal mutar sekian derajat seperti ini kita tes lagi apabila masih seret kita longgarkan sedikit lagi kenapa kenapa saya menggunakan ini tidak harus pakai pemukul karena ini untuk mencari jarak titik pas selesnya nah seperti ini lalu kita tes kita goncang kalau tidak ada ketek ketek baru kita kencangkan lagi seperti ini saat mengencangkan tidak harus langsung kencang tapi sambil kita pastikan lagi apabila sudah tidak berubah kelenturannya normal digoyang seperti ini dia tidak ada gerdek gerdek berarti itu tandanya sudah pas baru kita kencangkan seperti ini pastikan dia sudah kencang akhirnya normal jadi itu nanti tidak perlu untuk dua kali penyetelan jadi cukup sekali penyetelan seperti ini oke setelah normal seperti ini langsung kita akan pasang kembali kita akan pasang kembali semua seperti semula oke kita pasang setang nya lalu kita pasang baut pengunci setang nya ciri kasih baut nya seperti ini dia ada penahan nya untuk mor nya mor 14 tapi kuncinya kunci 17 jadi disini mor nya mor 14 kuncinya kunci 17 itu kalau ngikutin yang aslinya yang bangun jadi setelah kenceng langsung kita akan pasang lagi supaya tidak lupa untuk piston gas kapilator ini kita pasang lagi kenapa tadi harus dibuka karena kalau tidak dibuka saat kita mengangkat bagian setangnya ini atau bagian kepalanya dia akan ketahan langsung kita akan pasang oke setelah terpasang kita akan langsung pasang bagian ke depan selamat menikmati 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 selamat menikmati